Usai menerima penghargaan, Fahri Hamzah berterima kasih kepada Presiden. Fahri menyatakan kritik yang selama ini dilontarkan merupakan masukan demi kemajuan bangsa. Dan berikut laporan lengkap dari Megalatu dari Istana Negara. Itu saja upacara pengandugrahan tanda kehormatan Rebobok Indonesia di Istana Negara telah usai. Presiden Rebobok Indonesia Joko Widodo telah memberikan pengandugrahan kepada berbagai tokoh di Indonesia dalam berbagai bidang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Fahri Hamzah yang juga menerima pengandugrahan langsung dari Presiden Rebobok Indonesia Joko Widodo. Karena untuk memperingati peringatan 17 Agustus 2020 yang sebentar lagi Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Rebobok Indonesia. Selamat siang Pak Fahri Hamzah. Pak ini tadi mendapat pengandugrahan dari Bapak Presiden langsung. Ini mendapatkan pengandugrahan seperti apa Pak? Seperti yang saya kenakan ini adalah bintang tanda kehormatan Mahaputra Nararia yang diseleksi oleh Dewan Gelar dan Kehormatan. Yang dibentuk oleh Presiden sekitar tujuh orang, dua dari akademisi, tadi kita lihat ada Profesor Anhar Gonggong dan lain sebagainya tadi. Ada dua dari militer dan tiga dari tokoh masyarakat. Kemudian mereka berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara, tempat orang itu bekerja atau tempat orang itu mengabdi. Lalu dengan pengabdian itu dipilihlah orang yang dianggap layak untuk diberikan tanda kehormatan. Lalu kemudian Presiden menyetujui dan mengeskakan orang tersebut. Salah satu yang harus kita jaga adalah menjaga perbedaan pendapat, menjaga agar kita tetap bersahabat. Kita berbeda tapi kita bukan bermusuhan apalagi saling meniadakan. Pak, mengingat Pak Fahamri Hamsah ini disorati oleh masyarakat mendapat penghargaan tanda jasa ini karena kerap mengkritik pemerintah ini Pak. Bagaimana Pak tanggapannya? Tadi Presiden katanya dia menghormati kritik. Jadi ini juga pelajaran bagi semua orang yang ada di dalam pemerintahan supaya menghormati kritik juga. Jadi kalau Presiden menghormati kritik harusnya yang lain-lain juga menghormati kritik. Kan kira-kira begitu. Jadi jangan setelah itu jadi kemudian saya berhenti mengkritik. Saya akan terus mengkritik karena Presidennya sendiri menghargai kritik. Terakhir Pak, ini pemerintahan Jokowi masih berlanjut. Pak Fahamri ada masukan untuk pemerintah di Presiden Jokowi dan juga Pak Maruf Amin ini. Saya kira Presiden harus sering berperan sebagai Kepala Negara untuk rekonsiliasi, mempersatukan, dan tidak membiarkan masyarakat terus-menerus membelah. Ini adalah pekerjaan yang sering kurang menonjol di tengah fungsi-fungsi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang rutin dan hari-hari. Padahal fungsi-fungsi simbolik ini sangat diperlukan. Terima kasih banyak Pak Fahri Hamsah. Selamat Pak ya untuk waktunya. Ya demikian pembicaraan kami dengan Bapak Fahri Hamsah yang merupakan salah satu tokoh yang memang sudah menjadi anggota DPR ini selama 15 tahun sejak tahun 2004 hingga 2019 yang mendapat bintang Mahaputra Nararia. Sampai jumpa di video selanjutnya.